Terima kasih telah menonton! Sebentar lagi kan THR kamu turun Saran ibu Sebaiknya kamu tarik dulu lagi surat lusain kamu Paling enggak sampai kamu dapet THR Astagfirullahaladzim Bu Ibu sama bapak kenapa sih? Gak pernah mau ngerti perasaan aku Ibu sama bapak enak Tinggal di rumah, duduk manis, ngongkang-ngongkang kaki Dapat uang dari aku, dapat uang dari Mas Teri Sedangkan aku Ibu sama bapak pernah enggak Mikirin kesehatan aku? Ibu sama bapak pernah enggak Mikirin seberapa banyak dosa yang udah aku kasih Sama ibu sama bapak Ven, Ven Ibumu kan cuma nasetik kamu Kamu enggak perlu marah-marah Padahal Dia lagi enak-enak kerja ya Kerjanya bukan baru sebulan dua bulan Udah dua tahun gitu Dua-duanya juga lagi enak kok Nama lagi senang Saya juga ekoninya lagi maju Lagi enak gitu Tiba-tiba Minta keluar Terus dia maksain aja kerja Besok nyatai apa terjadi apa ini Pulang malahan Jalan kaki motor ditinggal Keadaan apa Jalan emosi lari gitu Jalan, 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 Jalan Jalan, Jalan, Jalan Jalan, Jalan, Jalan Jalan, 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 Jalan Jalan, 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 Jalan Tapi hal yang ini, yang saya melihat makhluk halus yang gak jelas ini, itu gampang sekali masuk ke Mas Ferry sekarang. Karena ada kesamaan sinergi, yaitu bunuh diri. Ayo, buang. Fenn? Fenni? Ini ibu bawa makanan buat kamu, nak. Ayo makan malam dulu, nak. Dari tadi malam kau gak mau keluar kamar. Perasaan sejak berhenti kerja, kelakuannya jadi aneh gini deh, Mas. Fenn? Fenni? Buka pintunya, nak. Ayo makan dulu. Bisa, Mas. Asuh keluar lagi. Asuh, hati-hati. Apapan kamu? Awas, awas. Fenni? Fenni, sayang. Fenni? Ayo! Fenni, Fenni! Asuh, Fenni! Asuh, aku lepaskan ini, Bunuh. Fenni! Tahu, Tahu! Tahu, Tahu! Ibu, Ibu! Tahan, Pak! Tahan, Pak! Ya Allah! Penny kenal Pak! Penny! Penny! Lohfer, pulak tombol pokoknya lagi! Asik! Hei! Jalan yang berendam! Aku punya mata kali! Astaga! Oi! Cari mati lho! Tahu udah gitu, anak saya kan mau nikah. Itu yang cewek adiknya ini. Mau nikah, saya udah pesen undangan, 2000 undangan udah di DPR. Malamnya kejadian apa? Saya pulang dari pasar. Anak saya bunuh diri juga. Ini 6 urat potong semua, muncet-muncet darah. Maka saya tidak di kamar belakang. Iya, dikit aja ya mbak ya. Jangan banyak-banyak. Iya, ini cocok banget gaunnya buat kamu. Cantik sekali. Iya, iya. Saya tulis dulu. Ini tangan. Terus. Ini sudah cukup sedih. Kenapa? 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 Benih. Benih, pelanjut! Benih! 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 Benih. Benih. Enggak berhenti. Kalau kalian tidak ikut bersama aku! Benih. Benih! Benih. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Fanny? 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 Alhamdulillah, operasinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik. Kalau begitu, saya permisi dulu. Tunggu di sini saja. Bu, Pak. Maaf ya, Bu, Pak. Saya mau membatalkan pernikahan anak saya, Donny, sama anak kalian. Saya tidak mau punya menantu gila. Bu, jangan, Bu. Saya mohon. Kasianin Fanny, Bu. Fanny bisa sangat sedih dan malu karena sudah terlanjur menyebar undangan. Bu, justru saya yang lebih malu, Bu. Kalau sampai semua orang tahu kalau istri saya nanti suka keserupan. Nak Donny, Ibu mohon. Jangan lakukan ini terhadap Fanny. Karena Ibu tahu Fanny sangat mencintai nak Donny. Fanny saat ini butuh dukungan dari nak Donny. Saya tidak ada waktu untuk mengurus orang gila. Lebih baik Ibu urus saja sendiri anak Ibu. Ma, ayo kita pulang, Ma. Pernikahan gagal. Tidak jadi. Saya sudah pengeluaran juga itu gagal semua. Tidak jadi. Sudah begitu, tempat tolong pesan saya dari rumah sakit itu jangan pulang ke rumah. Bawa saja ke Cianjur. Mau buat anak kita berubat ke paranormal? Aku tidak setuju ya. Aku capek ya. Aku capek. Bawa saja mereka kirim ke rumah sakit jiwa. Kalau perlu kita pasung mereka. Astagfirullah. Mas, kamu itu bicara apa, Mas? Mereka itu anak-anak kita. Tengga kamu ngomong kayak gitu ya, Mas? Di mana perasaan kamu? Ah! Gak usah ngajar-ngajarin aku ya. Kamu harus kamu? Apa lagi? Enggak. Aku tidak bermaksud seperti itu, Mas. Tapi aku ini seorang ibu. Aku tidak kuat melihat penceritaan anak-anak darahku. Aku harus berjuang melakukan apa saja sampai mereka bisa sembuh. Udah, udah, udah. Banyak ngomong kamu. Tentera kamu lah. Semoga setelah mandi air kembang ini, arwah yang ada di tubuh kalian bisa segera pergi. Aku gak mau, Abu. Kita pasti tipu sama dukun itu. Lah Allah, apa-apaan sih? Kapan sih air kembang? Ngomong kosong, tau gak? Feni, Ferry. Udah kalian nurut dulu sama ibu ya. Kita kan ikhtiar. Ini kita coba. Siapa tahu sembuh nanti ya. Ayo, sayang. Ibu cuma usah mukanya aja dikit ya, sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sembun. Berasa iya. Ayo, Ferry. Ayo, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Rasanya, rasanya basa ini. Kita coba tangannya yuk sekarang, yuk. Ayo. Feni mana tangannya di sini, enak? Ya udah, basa. Iya, kita coba dulu, nak. Rasanya dulu, yuk. Keluarganya Myrna sama anak-anaknya. Sudah mulai musyrik mereka. Wah, gak bisa dibiarin tuh. Mereka sudah mengotori sumur dan tambun kita. Bener. Kita labrak aja dia. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Kita labrak, yuk. Eh. Udah ngapain? Udah mulai musyrik ya.